SIDANG KASUS KEMATIAN ANAK ARTIS TAMARATIA SMARA Jaksa penuntut umum, JPU, menilai Yudha Arvandi terbukti bersalah karena secara sadar melakukan tindak pidana yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Drama pembunuhan ini pun memasuki babak baru. Berikut fakta-fakta yang menyertainya. 1. DITUNTUT HUKUMAN MATI JPU memberikan tuntutan terhadap Yudha Arvandi maksimal berupa hukuman mati. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yudha Arvandi dengan pidana mati, dan menyatakan agar terdakwa tetap ditahan. Jikata pihak JPU dalam persidangan. JPU menilai Yudha Arvandi secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja merampas nyawa orang lain sebagaimana dalam dakwaan pertama primer pasal 340 Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP. 2. HAL YANG MEMBERATKAN Jaksa penuntut umum menilai ada beberapa hal memberatkan tuntutan Yudha Arvandi. Di antaranya keadaan yang memberatkan karena Yudha dinilai melakukan perbuatan secara sadis dan tidak manusiawi, yang menyebabkan meninggalnya korban Dante. Selain itu, Yudha sebagai terdakwa juga dinilai tidak mengakui dan menyesali perbuatannya yang dilakukan. Terdakwa berbelit dalam memberikan keterangan di persidangan, perbuatan terdakwa telah menimbulkan penderitaan yang mendalam dan berkepanjangan bagi keluarga korban, i ucap Jaksa. Sementara, menurut Jaksa tidak ada keadaan yang meringankan tuntutan terhadap Yudha Arvandi tersebut. 3. NOTA PEMBELAAN 7 OKTOBER 2024 Setelah Jaksa membacakan tuntutannya, Ketua Majelis Hakim PN Jakarta Timur, Immanuel mempersilahkan terdakwa Yudha untuk mengajukan nota pembelaannya. Hakim Immanuel juga mempersilahkan terdakwa untuk membuat pembelaannya sendiri untuk nantinya dibacakan dalam sidang. JPU menuntut terdakwa pidana mati, itu dari penuntut umumnya. Kita kasih terdakwa dan tuasa hukumnya menganjukan nota pembelaan. Saudara juga punya hak membuat pembelaan pribadi. Siapa tahu ada keterbatasan tidak ada mesin ketik, bisa ditulis tangan dan nanti dibacakan, i ujar Hakim Immanuel. Sidang kasus kematian dan terencananya akan kembali digelar pada tanggal 7 Oktober 2024 dengan pembacaan nota pembelaan terdakwa Yudha Arvandi. 4. Ucapan Syukur Ibunda Tamara Tiasmara Setelah sidang, Ibunda Tamara Tiasmara, Ristia Aryuni, yang juga neneknya Dante mengucap syukur atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, JPU. Ristia Aryuni merasa tuntutan Jaksa sudah sesuai dengan harapan keluarga yang menginginkan Yudha dapat hukuman yang berat setelah menyebabkan cucunya meninggal dunia. 5. Keluarga Yudha Arvandi Emosional Berbeda dari pihak korban yang turut bersyukur dengan tuntutan itu, keluarga Yudha Arvandi justru tidak terima. Ayah Yudha Arvandi, Budi Ahmad terlihat sangat kecewa dan menumpahkan kekesalannya pada awak media. Budi terlihat emosional saat ditanya perihal tuntutan hukuman mati Jaksa terhadap Yudha Arvandi. Budi menyebutkan bahwa ia tidak mengharapkan apa-apa dari vonis Hakim ke depannya. Setelah sudah menumpahkan kekesalannya, Budi meninggalkan awak media. 6. Berharap Hakim memberi putusan sama Tamara Tiasmara sendiri bersyukur Jaksa Penuntut Umum, JPU, memberikan tuntutan hukuman mati terhadap terdakwa Yudha Arvandi atas kematian anaknya, Dante. Ia berharap majelis Hakim memberikan vonis yang sama dengan tuntutan Jaksa. Meski tidak hadir secara langsung di persidangan, Tamara merasa hukuman mati untuk tuntutan Yudha Arvandi sudah sesuai dengan perbuatannya terhadap anaknya. Terakhir, Tamara berharap vonis dari majelis Hakim sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yakni Yudha mendapat hukuman mati. Harapannya semoga putusannya bisa sesuai dengan tuntutan. Sekarang tinggal jalur langit yang bekerja, dan menunggu keputusan Hakim. Saya sangat percaya dengan majelis Hakim, dia ucap Tamara. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah menonton.